guys welcome to my channel rinbubble oke guys jadi hari ini kita mau bersama pemain rugs to rugs the simpon oke let's go sebelum nonton jangan lupa subscribe nya dulu ya guys ya sama bell nya di notifikasinya di on oke let's go oke guys jadi sekarang kita ada di niya evergreen harbor tempatnya di ecolife karena kita esmeraldanya udah pindah ke ecolife dan kemarin sempatnya saya bangunin dia kontainer jadi ini perubahan antara sebelum dibangun kontainer sama sesudah dibangun kontainernya jadi ini ya guys ini ada blueprintnya dan disini hijau itu tandanya penghijauan banyak tanamannya di tempatnya lebih bagus ke banyak tanaman udaranya lebih bagus kalau ini netral guys tandanya ada tanaman tapi gak gitu banyak oke kalau ini tandanya banyak sekali pabrik jadi polusi udaranya kurang banget juga agak kurang bagus gitu guys ya jadi ini sebelum saya bangun kontainernya rumahnya si esmeralda yang kemarin saya bikin di video lalunya jika kalian tahu pengen nonton kalian bisa lihat kembali gimana saya mendesain rumah kontainer baru si esmeralda oke jadi sekarang kita bakal lihat sesudahnya ini adalah perbedaan antara before dan afternya ya guys oke misalkan putih guys udah netral oke udah netral jadi mungkin kita bisa bikin lebih bagus lagi sehingga bisa menjadi hijau oke jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam simnya dan kita bakal lihat gimana dengan cara pencari penghasilan di Ecolife karena udah beda di Sulani Island Sulani Island bisa mancing bisa di geng di Ecolife sini gak bisa guys jadi kita harus mencari cara baru untuk menghasilannya jadi dia lagi pengenak ya guys uncomfortable gitu guys jadi apa yang dia pinginkan dia pingin send happy tax dia pingin lebih mengenal paka dia pingin membeli b-box oke jadi disini ya uangnya bisa dilihat ya uangnya masih jiro gak ada apa-apa jadi kita harus cari sesuatu untuk mendapatkan penghasilan dong oke jadi sekarang kita bakal lihat apa yang bisa dilakukan guys nih guys jadi kita harus obrak-obrak teng sampah untuk mencari penghasilan yaitu kita bisa dive for deal disini kita bisa nanti aku coba oh no kenapa padahal udah suruh dia oh ini guys kita udah dapet sesuatu oke disini bisa tidur di dumpsternya juga dumpsternya juga by the way mungkin tong sampah ini sudah di obrak-obrik udah banyak jadi udah agak kosong jadi kita pindah aja guys jadi ini guys tempat tong sampah baru oke disini kita bisa lihat kita bakal cari lagi guys bisa lihat tuh oh jijik banget itu semua guys ya ampun banyak sekali tong sampah sampah-sampahnya berantang kan inilah kehidupan di kenapa bisa kunting gitu guys ya food frame-nya karena karena banyak sampah halo halo mbak bentar mbak lagi sibuk ini lagi cari duit kemarin kemarin bancing duit sekarang cari duit oke bentar ya mbak ya bentar oh kita dapat sesuatu guys kita dapat banyak sekali kita udah dapat uang seri ya mbak ya agak jorok nih guys agak jijik tapi apa boleh buat ya oh no oke guys hidrasinya udah mengurang kita pulang saja karena dia seekor marmet gak bisa hidrasinya itu menurun ya guys ya bisa mati kalau ikan itu tanpa air kan jadi kita suruh dia pulang aja guys sorry mbak ya kapan-kapan baru kita ngobrol lagi ya mbak ya jadi ini papan untuk kita ya memilih kehidupan baru The Sim di Eco Lifestyle ini di Evergreen Harbor inilah ya sesuatu yang bisa membuat kita menjadi kuning eh hijau sorry hijau ya ini adalah papan voting jadi The Sim di sini bisa voting untuk apa yang mereka penginkan kita bisa membuat Evergreen menjadi lebih bagus jadi kita bakal lihat nih guys bisa lihat nih banyak sekali pilihannya di klik tambah ini misalnya yang gak ada bisa cari di bagian sini lagi guys jadi kita yang tentukan kehidupan The Sim di sini oke jadi di sini ada yang lucu-lucu itu adalah ini guys viewer packs jadi semuanya memakai paper packs di atas kepala jadi tetangga-tangga kita semuanya memakai ini ya paper packs jadi lucu banget kalau kita voting yang paper packs jadi by the way Esmeralda itu adalah seorang farmer jadi kita lebih ke gardening jadi bakal aku suruh dia voting ke gardening oke bakal lihat nih guys di sebagian ini guys sims loginnya di bagian sini ada tulis open itu tandanya votingnya terbuka jadi open di hari jumat sampai hari senin oke jadi itu open tandanya votingnya terbuka oke dan dia bakal biasanya bakal kirim ke email dulu kasih tau bahwa sudah open gitu kita udah bisa voting kita bisa langsung voting lewat email atau langsung lewat papan ini ya kalau gak salah gitu guys karena aku masih pemula juga guys ya oke jadi kita bakal suruh si Esmeralda untuk voting nah kita bakal suruh dia voting yang gardening jadi kalau kita votingnya banyak otomatis yang lainnya hilang ya jadi kita voting yang banyak-banyak banyak-banyaknya nah hilang semua guys jadi kita yang menentukan kehidupan mereka by the way disini eco lifestyle ini lebih ke memperbaharui jadi disini kita bisa memperbaharui barang-barang yang kita gak mau lewat untuk hari kita ya liat ya ini nenek lagi memperbaharui sesuatu jadi nanti yang kita perbaharui ini bisa digunakan guys jadi ini bener-bener keren banget oke kita bakal suruh si Esmeralda untuk memperbaharui recycle ya guys ya oke jadi ini guys yang dia dapat di tong sampah yang kita rasa gak berharga kita bisa saja di recycle jadi gak buang-buang gitu guys ya oke seperti ini sampah kita recycle aja ini untuk apa saya pun kurang ngerti guys ada beberapa barang yang saya masih kurang ngerti karena saya baru bermain guys oke jadi kita bakal nih guys dapat sesuatu nanti kita bisa gunakan oke sekarang kita suruh dia pulang dulu guys ya wow kenapa matanya baru jadi hitam gitu guys oh my god ada apa oh guys ternyata dia kurang tidur guys oke kita suruh dia tidur aja guys lucu ya guys ya kalau kurang tidur bisa mata panda gitu guys wow unik banget gamenya good morning oke jadi udah pagi jadi kita lihat matanya udah sembuh belum masih panda ice guys oh udah bagus udah gak panda ice lagi oke sekarang suruh dia cari monster guys oh penghasilan kita masih kurang ya guys ya oke ini guys yang kita dapat jadi saya sudah beli ini guys ini ya guys ya ini ada yang bisa saya jelasin dikit ini ada untuk menangkap serangga guys ini ya menangkap serangga terlalu banyak sese guys nanti aku hapus sese nya sebisa mungkin oke jadi kita lewat ini bisa bikinkan makanan terus ini bisa ditanam juga bisa jadikan daging jadi kita bikin daging aja aku penasaran oh itu guys dagingnya emang bisa ngapain dagingnya oh kita bisa siramin dagingnya terus kita bisa basis-bases ini dagingnya oh my god lucu banget seperti lagi marinated apa sesuatu makanan yang mau digoreng gitu guys ya bumbunya mebar resah gitu oke setelah itu saya juga beliin sesuatu pas uangnya cukup saya beli india genset guys jadi barang yang tadi kita perbaharui itu harus menaruh minyak jadi minyak itu dari barang yang kita perbaharui itu guys salah gensetnya harus menggunakan minyak jadi minyak itu dari barang yang kita perbaharui jadi kita bakal suruh dia menambahkan minyaknya jadi disini ecolife ini banyak uang listrik ini bisa lagi bayar uang harus bayar lagi uang air terus airnya bisa dijual ini genset bisa digunakan ketika mati listrik kalau kita uangnya tidak cukup otomatis mati lampu guys oke jadi ini saja yang bisa saya belikan dan sedangkan ini kita tanam lagi bibit-bibit yang kemarin kita dapat daya sulani jadi bakal kita tanam aja by the way dia lagi lapar guys oh my god kita bakal suruh dia makan aja guys makan makanan yang sisa yang ada di kulkas oke sini esmeralda dia lagi marah guys wala kenapa kamu marah come on wah dia gak mau makan guys oke kita suruh dia simpen aja guys oh my god ini nge-lag banget sih kenapa sih what what ini apa hei spee kamu jorok banget ya umpetin ini ya cuci apa tuh piringnya yang belum cuci umpetin di atas kulkas ampun jorok banget kamu udah ini makannya dimakan dong sayang nih kita udah gak banyak duit nih jangan banyak bertingkah lah please come on maksudnya apa sih kamu lapar guys tapi gak mau makan dia guys yaudah simpen aja deh simpan aja deh simpan aja udah kita ini kenapa lagi airnya airnya air mahal loh harus pakai bayar loh oh gosok lagi belum makan udah gosok lagi bertingkah banyak loh sini makan eh esme sini ampun bertingkah dia guys what dia hantam tuh guys kulkasnya dihantam kuat-kuat gitu pantes lah kulkas bisa rusak gitu guys ampun guys oke kita seluruh dia masak makanan lain aja guys karena dia lagi marah angry flaming spaghetti oke sesuai dengan mood kamu oke udah dia udah masak guys hai ternyata ini banyak tingkah juga the simnya what lihat ya guys dia sembur ini guys dia sembur api lewat mulutnya ada aja oke jadi dia udah mulai makan guys oke oke guys jadi untuk video hari ini sampai disini dulu bakal kita lanjut lagi the simparex to rix nanti di next video oke mungkin di next saya bakal susun dulu video-video yang mau saya bikin nanti jadi tapi saya bakal sambung lagi kok oke jadi thank you so much for watching semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like subscribe dan notificationnya di on ya guys ya bellnya di klik biar kalian bisa mendapatkan info terbaru jika rimbabok upload video baru oke thank you so much and see you on next video bye 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 Terima kasih.